Intro Seorang pria sangat senang mengetahui akan ada sirkus besar yang datang ke kuil di desa mereka lalu datanglah dia ke acara sirkus dan disambut oleh badut tas sirkus lalu dia masuk ke dalam acara tersebut Halo guys, berjumpa kembali dengan saya Chan kita masih membahas alur cerita dari Junji Ito bagi yang baru bergabung silahkan tonton episode sebelumnya yang ada di playlist untuk membantu mengembangkan channel ini, tolong share, like, dan subscribe bagaimana keseruan episode kali ini? mari kita bahas Seorang kepala sirkus sedang memberikan sambutan kepada para penonton karena sudah datang ke sirkus utama papirus para penonton akan diajak bergabung dengan mereka dalam perjalanan dunia mimpi acara dimulai dengan tampilnya seorang badut yang lucu tiga orang badut sedang beratraksi menaiki bola beberapa penonton sangat bahagia untuk pertama kalinya mereka melihat badut sungguhan ada salah satu badut tidak mampu menjaga keseimbangan membuat dia terjatuh dengan kepala terbentur ke tanah penonton menganggap itu sebuah trik yang lucu kepala sirkus dengan cepat menyuruh dua badut lainnya untuk segera menyeret temannya masuk ke dalam atas insiden itu, kepala sirkus meminta maaf kepada penonton lalu dia akan memberikan pertunjukan berikutnya seorang gadis muda cantik yaitu Lelia akan beratraksi menyeberangi sebuah tali masih ingat dengan laki-laki di awal cerita tadi ya, setelah dia melihat Lelia, dia teringat saat mendengar akan ada sirkus ke desa mereka dia melihat Lelia duduk di taman menduga bahwa Lelia pasti bagian dari sirkus itu kembali ke atraksi Lelia dia berusaha menjaga keseimbangan agar bisa sampai di tempat seberang di lain sisi, laki-laki itu bertanya dari manakah Lelia berasal? tidak hanya orang di sampingnya bahkan semua orang yang ada di sana pasti memikirkan hal yang sama keberadaan Lelia di sirkus seolah menarik para penonton untuk datang usahanya berhasil Lelia mampu melewati rintangan dan sampai seberang riuh tepuk tangan penonton mengapresiasinya mereka tampak senang dan terhibur pertunjukan dilanjutkan dengan menara tiga orang yang akan menyeberangi tali di bawah mereka adalah tanah keras sama sekali tidak ada pengaman jika terjatuh, maka nyawalah taruhannya orang yang sedang memegang tongkat mulai gemetar naas kakinya terselip membuat mereka bertiga jatuh dengan sangat tragis lalu kepala sirkus menyuruh dua badut itu lagi untuk segera menariknya ke dalam kepala sirkus berusaha menenangkan penonton mengatakan tiga orang itu masih beruntung terjatuh ke tanah bukan ke laut jika jatuh ke laut, maka mereka akan tenggelam dan menjadi makanan hiu Lelia bersedih melihat kejadian yang baru saja menimparkannya pemandu tidak peduli dengan kecelakaan yang baru saja terjadi dia tetap menghibur para penonton kali ini dia menyiapkan atraksi Joe si pelimpar pisau atraksi melempar pisau butuh keterampilan yang luar biasa yang menjadi target adalah wanita cantik berambut pirang Joe mulai melemparkan hingga puluhan pisau tidak ada satu pisau pun yang mengenai gadis itu dengan percaya diri Joe mengatakan kepada kepala sirkus jika dia adalah bintang atraksi dia akan mengambil Lelia untuk dijadikan kekasihnya Joe mulai terprovokasi dengan ucapan kepala sirkus menurutnya atraksi belum selesai dia harus melanjutkan Joe pun tersulut emosi lalu melempar pisau tapi sayang lemparannya meleset pisau itu justru menancap di sebuah tiang penonton heran kenapa lemparannya melenceng sangat jauh dari target kepala sirkus mengecek Joe tidak disangka dia melakukan kesalahan menantang apakah dirinya masih berani mengatakan jika dia seorang bintang karena emosi lemparan Joe tepat menembus dada target dan membuatnya terjatuh penonton menganggap itu merupakan sebuah trik yang sangat hebat kepala sirkus menyuruh para badut membawanya masuk ke dalam sangat jelas jika korban Joe telah tewas Joe menolak untuk masuk karena atraksinya sudah selesai dan gagal tapi Joe bersikeras meminta untuk diberikan satu kesempatan lagi karena dia sangat ingin menikahi Lelia lalu memberikan sambutan kepada penonton bahwa dia akan melakukan atraksi terhebatnya melalui semangat Joe membuat kepala sirkus senang karena Joe akan melakukan debut atraksi baru pertamanya sambil berbaring di atas tanah Joe melempar pisau ke udara pisau yang pertama berpihah kepada Joe namun tidak untuk pisau yang kedua pisau itu tepat mendarat di dada Joe membuat Joe mati seketika segera badut membersihkan mayat Joe dan membawanya ke dalam singkatnya atraksi pria berotot yang menyemburkan api dari mulut berujung maut dia mati terbakar karena atraksinya lalu manusia roket yang terbakar di dalam roket kemudian pawang binatang buas yang mati dimakan oleh singa kejadian yang membuat para penonton shock dan tak percaya akhirnya sampai pada atraksi yang terakhir yaitu atraksi trapes yang akan dilakukan oleh Lelia cantik dan Mario pria tampan di papirus mereka akan melakukan atraksi berayu di atas udara Lelia mengingatkan agar Mario tidak melakukannya ini semua adalah tipuan kepala sirkus dia bukanlah manusia dia adalah iblis dewa kematian dia sangat suka membunuh orang sebagai hiburan untuk mengumpulkan jiwa mereka Lelia meminta Mario untuk segera turun Mario meyakinkan Lelia jika dia akan berhasil dan akan menjadi bintang sirkus dengan begitu dia akan menikahinya lalu Mario melakukan atraksi tiba-tiba tali ayunannya terputus membuat Mario terlempar ke tanah dan tewas kejadian ini membuat kepala sirkus menangis karena tragedi yang sangat menyedihkan mengatakan jika sirkus saat ini sedang menghadapi krisis besar banyak anggota yang mengalami kecelakaan tragis hanya tersisa badut bodoh kepala sirkus tua dan Lelia yang cantik namun menyedihkan dan tak berdaya lalu meminta ketersediaan penonton untuk bergabung dengan bakat yang mereka miliki akan menciptakan era baru di papirus siapapun yang berbakat di sirkus maka dia dapat menikahi Lelia yang cantik sebagai istrinya seperti terhipnotis para penonton mulai tertarik oleh tawaran yang diberikan di saat kepala sirkus memohon kepada para penonton salah satu badut datang menghampiri Lelia meminta dia segera turun dan kabur segera karena kepala sirkus sedang lengah badut itu tahu jika tuannya adalah iblis dengan tiba-tiba pisau yang menancap di salah satu tiang tadi tiba-tiba terbang dan menusuk dada badut yang seketika membuatnya tewas sungguh kejadian yang aneh Lelia semakin sedih meminta kepada siapapun untuk menolongnya Terima kasih telah menonton